Adu Kehebatan Ali Jassim vs Ravail Shrik Timnas Indonesia U23 bertemu Irak pada perebutan peringkat ketiga piala Asia U23. Duel krusial ini akan dimainkan di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar pada hari Kamis 2 Mei 2024 malam, pukul setengah 11 malam waktu Indonesia Barat. Meski sama-sama menelan kekalahan di semifinal, baik Timnas Indonesia dan Irak masih punya peluang untuk tampil di Olimpiade 2024 Paris belum tertutup. Tidak ada salahnya mengulas bintang yang paling menonjol dari Timnas Indonesia U23 dan Irak yang berpotensi mencuri perhatian dalam pertandingan nanti. Ali Jassim adalah kepingan kekuatan Irak di piala Asia U23 kali ini. Berposisi penyerang sayap, tiga gol sudah ia koleksi dan bersama pemain Arab Saudi Aiman Yahya sebagai top skor sementara. Ali Jassim sendiri berusia 20 tahun, tapi ia sendiri sudah menjadi salah satu pemain penting di skuad Irak U23. Ia sendiri berposisi sebagai winger kiri, namun ia juga pernah menepati posisi winger kanan dan gelandang serang tergantung kebutuhan dari tim. Sebulan setelah debut di Irak U23, ia pun kembali debut di tim senior Irak dan dia telah mengemas 11 caps bersama skuad senior Irak tersebut. Dan barisan pertahanan Timnas Indonesia U23 harus mewaspadai kecepatan dan juga kelincahannya dalam laga nanti. STY Ungkap Kondisi Timnas U23 Celang Melawan Irak Sinteyong mengungkapkan kondisi Timnas Indonesia U23 Celang Melawan Irak dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa Kamis 2 Mei malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan nanti krusial bagi kedua tim, terutama Timnas U23 yang bertekad tampil di Olimpiade untuk kali pertama setelah Olimpiade 1956 Melbourne. Memenangkan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 berarti mendapatkan tiket otomatis ke Olimpiade 2024 Paris. Apabila kalah, maka akan tampil di playoff melawan wakil Afrika Guinea untuk mendapatkan tiket lain ke Paris. Sebelum mentek dengan Irak, Timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan tragis 0-2 dari Uzbekistan di semifinal. Sejumlah keputusan wasit asal Cina, Shen Ninhau, memberikan kekalahan menyakitkan untuk Garuda Muda. Melawan Irak akan jadi tantangan berat lain bagi Indonesia yang juga akan kehilangan Kapten Rizky Rido akibat kartu merah lawan Irak. Latih Sinteyong pun membeberkan kondisi Indonesia Celang lawan Irak. Sejujurnya kami punya beberapa kesulitan terkait kondisi fisik pemain. Kami fokus pemulihan, kata Sinteyong dalam konferensi Paris Celang Pertandingan. Menurut saya hasil pertandingan besok adalah berasal dari pemulihan yang cepat dan mental dari kedua tim. Tutur Sinteyong menambahkan, persoalan mental pemain jadi salah satu faktor yang ditekankan STE kepada Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. STE berharap tim merah putih dalam kondisi mental yang stabil agar bisa kalahkan Irak dan lolos ke Olimpia D2024. Kami fokus cara pulih cepat dan meraih hasil baik untuk membentuk mental yang kuat menghadapi Irak besok. Ujar STE Duel Garuda Muda vs Irak dijuluki Titanic Battle. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menyoroti duel antara tim Nas U23 Indonesia melawan Irak. Kedua tim ini akan bertarung pada laga perebutan juara ketiga piala Asia U23 di Abdullah bin Khalifa Stadium pada hari Kamis 2 Mei. Duel ini pun diprediksi akan berjalan sengit karena mereka akan memperbutkan tiket otomatis menuju Olimpia D2024. Namun, tim yang kalah masih akan menjalani laga playoff melawan Guinea U23 di Paris pada 9 Mei mendatang. Untuk Indonesia tentunya mereka akan mengejar kemenangan di laga tersebut dan Sinteyong pun akan meracik sekuat terbaiknya demi misi ini. AFC pun menjelaskan pertandingan penentuan nasib antara Indonesia melawan Irak akan sangat ketat. Garuda Muda pada laga ini dalam misi untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade. Dan jika pasukan Sinteyong itu bisa mengalahkan Irak, maka mereka akan menjadi tim ke-6 yang melaju lewat piala Asia U23. Indonesia dalam upaya untuk bergabung dengan klub elit. Tim asuhan Sinteyong akan merusaha untuk menjadi tim ke-6 yang lelos ke Olimpiade. Sejak piala Asia U23, AFC menjadi turnamen kualifikasi untuk ajang global tersebut pada tahun 2016 silam. Tulis AFC Masih dalam sumbar yang sama, AFC pun menjuluki laga ini sebagai Titanic Battle. Arti dari ungkapan tersebut adalah laga ini menjadi pertarungan habis-habisan untuk kedua tim. Selain itu, Indonesia dan Irak dipastikan akan mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Tentunya tiket Olimpiade ini akan menjadi hadiah spesial dari duel tersebut. Namun, tim yang kalah akan menghadapi timnas U23 Guinea sebagai langkah terakhir berlaga di Olimpiade pada tahun ini. Sinteyong minta AFC perhatikan soal wasit. Pelatih timnas Indonesia U23, Sinteyong, menyentil kepemimpinan wasit di piala Asia U23-2024. Dia juga meminta kepada Konfederasi Sepak Bola Asia AFC untuk membuat semua pihak saling respek satu sama lain. Sinteyong akan menangani timnas Indonesia U23 berhadapan dengan timnas Irak U23 dalam perebutan tempat ketiga piala Asia U23-2024 di Abdullah bin Halifah Stadium, Doha, Kamis tanggal 1 Mei tahun 2024 malam WIB. Sepanjang piala Asia U23, timnas Indonesia U23 beberapa kali dirugikan oleh pengadil pertandingan. Misalnya, ketika tim berjulukan Garuda Muda ini kalah 0-2 dari tuan rumah timnas Qatar U23 dan 0-2 kontra timnas Uzbekistan U23. Jika saya meninjau laga semifinal, beberapa hal masih teringat di pikiran saya bahwa para pemain sudah melakukan yang terbaik, ujar Sinteyong. Namun, ada beberapa situasi karena peluit wasit, semua nasib juga bisa berubah sehingga membuat saya merasa sangat sulit. Di masa depan, jika AFC ingin berkembang lebih jauh lagi, maka, kita juga perlu saling menghormati di antara tim-tim, di antara para pemain. AFC membantu kedua tim dan semua anggota tim dan pemain untuk saling menghormati, saling menghargai, jelas Sinteyong. Jika menang atas Irak U23, maka timnas Indonesia U23 akan lolos ke Olimpia de Paris 2024. Penantian 68 tahun tidak pernah lagi bermain di pesta olahraga multi-kabor itu bakal berakhir. Mengenai laga melawan Irak, ini adalah pertandingan tempat ketiga, jelas semua tim, kedua tim akan melakukan yang terbaik mereka. Jika. selamat menikmati